Badan Intelijen Negara atau BIN Kalimantan Selatan bersama dengan pemerintah Kabupaten Tapin, Polres Tapin, Kodim 1010 Tapin, serta Puskesmas dan Dinas Kesehatan setempat, melaksanakan vaksinasi merdeka untuk anak berusia 6 hingga 11 tahun di SD Negeri Rangda Malingkung III. Sekedar untuk diketahui, rencana pembelajaran tatap muka 100% sudah mulai digulirkan sejak beberapa hari terakhir, sehingga perlunya upaya sinergitas dan gotong royong banyak pihak untuk mengatasi COVID-19 di kalangan anak-anak. Dalam kegiatan kali ini, BIN Kalimantan Selatan mengalokasikan vaksin 1.500 dosis dengan jenis vaksin Sinovac dan target umum 24.000 anak untuk seluruh sekolah dasar di Kabupaten Tapin. Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN Kalimantan Selatan, Harry Armanto, mengatakan, kegiatan vaksinasi merdeka kali ini tidak lain untuk mendukung kegiatan pembelajaran tatap muka secara maksimal di Kabupaten Tapin. Terima kasih, jadi Alhamdulillah pagi ini kita melaksanakan kolaborasi dengan rekan-rekan dari pemerintah daerah Tapin, Ores, Tapin, dan Kodim Tapin untuk melaksanakan kegiatan vaksinasi anak umur 6-11 tahun, target sebanyak 1.500 untuk pergi Tapin sendiri. Dan kita lihat kegiatan sudah berlangsung dengan baik dan ini juga sekaligus untuk menjawab pertanyaan dari para orang tua dan permukaan para orang tua dalam proses pembelajaran. Sehingga nantinya akan mendukung kegiatan proses pembelajaran tatap muka secara langsung sebesar 100% di sekolah. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin, Dr. Alfian Yusuf mengatakan, pemberian vaksinasi untuk anak usia 6 hingga 11 tahun akan terus berjalan. Sedangkan untuk target vaksinasi anak, dirinya akan tetap menyandingkan data target dengan data real yang ada di lapangan. Namun kita masih akan menyanding data target itu dengan real di lapangan. Jadi real di lapangan siswa kita ini dari yang dibawah Dignas berapa, yang dibawah Kemenak berapa, dan termasuk juga yang remaja, siswa remaja, yang dibawah Dignas provinsi. Nah kita lagi mengkombinasi itu jumlahnya berapa. Namun demikian saya kira itu pasti lebih dari 20.0776. Harif, Tapin TV